selamat menikmati videonya ya ini pertama sudah saya siapkan untuk bumbunya ini bumbunya nanti kita haluskan saja agar lebih simple dan lebih praktis ya ada bawang merah bawang putih, cabai kemiri, daun salam serai, kunyit lengkuas menu untuk akhir bulan ini teman-teman sangat cocok bagi teman-teman yang sudah mulai menipis ya untuk keuangan dapurnya pada akhir bulan kita membuat masakan yang sederhana ini cuma 5 ribu saja kita sudah jadi menu yang cukup untuk keluarga sambil menyimak videonya terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini jika menyukai videonya jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe aktifkan juga lambang loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari channel ini selamat menikmati 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 untuk bumbunya ini kita haluskan dengan cara blender saja teman-teman agar lebih praktis kita masukkan yang perlu di blender ya selamat menikmati tempenya tempenya saya gunakan satu papan lalu kita potong serong seperti ini tempe bahan dasar dari kedele yang sudah diolam kemudian diberi ragi ya teman-teman sudah ditaburi ragi kemudian dipreventasi selama kurang lebih satu hari sudah jadi seperti ini hasilnya ini sangat enak sekali dan semua orang Indonesia itu pasti mengenal tempe ya seperti yang kita tahu ya teman-teman banyak sekali olahan dari tempe ini ada yang digoreng ada yang dimasak direbus ataupun dibakar itu semuanya sangat enak ya teman-teman hasil masakannya kali ini saya masak tempenya dengan bumbu kuning ini cukup mudah rasanya enaknya melebihi daging kemudian sudah saya siapkan penggorengan atau wajan kemudian kita masukkan minyak secukupnya pertama kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan kemudian kita masukkan tesnya ada garam penyedap kaldu ayam dan gula dan gula dan untuk bumbu pelengkapnya ada daun salam lengkuas dan serai ini kita masak bumbunya sampai matriya setelah mateng lalu kita masukkan tempe ini tidak perlu digoreng ya teman-teman tembanya lalu kita tambahkan air secukupnya ini saya mau tutup sebentar agar tempenya cepat mateng dan bumbunya juga lebih meresap dan ini sudah mendidih ya teman-teman dan sepertinya sudah meresap ya bumbunya kita tes rasa dulu sebelum kita angkat dan rasanya pun sudah meresap tinggal kita sajikan cukup mudah ya teman-teman menu sederhana masakan kita sehari-hari olahan dari tempe ini modal cuma 5 ribu saja sudah jadi hidangan menu keluarga siap disajikan siap disajikan seperti ini teman-teman tempe bumbu kuningnya siap kita sajikan ya mari makan teman-teman ini salah satu menu kesukaan suami dia pun sangat suka ini katanya ini daging apa tempe kita mau lanjut makan ini teman-teman terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai jangan lupa ya dukungannya dengan subscribe dan jika videonya bermanfaat bagikan juga ke media sosial sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba